Halo guys, kembali lagi ke PauPau Gaming Channel Dan kali ini aku akan buat tutorial gimana cara pake OBS untuk live streaming Dari kalian kan banyak nih yang tanya Bang, pake software apa? Bang, pake software apa nih buat streamnya? Bang, cara pake OBS tuh gimana? Nah ini, cara pake OBS aku kasih tau disini Nanti buat yang tanya-tanya lagi langsung nonton aja video ini Jadi pertama gini Kalian download dulu aplikasinya dari Google Ketik aja OBS Karena aku sudah pernah masuk ke sini Jadi bisa di yang OBSproject.com Terus kalian download dulu Sesuai dengan OS kalian Yang kanan Kalau saya yang kanan OBS Classic Seri 6, 5, 9 Terus Setelah lo download Install Install Ini Lalu install Ini kan Nanti dapet kayak gini Terlalu install Sudah selesai Langsung Nanti keluar seperti ini Setelah keluar seperti ini Kalian Masuk ke setting Setting General General ini Tidak usah diapa-apain ya Ini bahasa Inggris Karena Biar lebih gampang Jadi kita terbiasa bahasa Inggris kan Kalau Suatu program Ntar kalau dibuat bahasa Indonesia Jadi aneh Semua bahasanya Dan kayaknya sih gak ada bahasa Indonesia Di sini Terus masuk ke encoding Ini Size nya di Segini Kalau Kalian mau 1080 720 720 Terus Kalian bisa juga cari Max Big Red nya Di Google Untuk Berapa resolusinya Ntar keluar semua Di situ Terus Ini di Segini aja Kalau menurut aku Tergantung Internet kalian sih Kalian juga bisa cari Ini Buffer size nya Di Google Semuanya ada Terus Kalau buat Audio Dibuat paling kecil aja Karena Kalian gak terlalu Butuh audio Kan kalau Stream Yang penting Gabarnya Bagus Terus Broadcast setting Nah Di sini Kalian bisa Cari modenya File input only Livestream Terus Di sini Ada Pilihannya Kalian mau pakai Twitch Kalian mau pakai Youtube Kalian mau pakai Hitbox Dan lain-lain Karena aku Pakainya Youtube Ya Aku Pilih di Youtube Gaming Terus Nanti Kalian masukin Ke sini Masukin Kan Ada tuh Stream Key Server nya Yang Primary Primary Youtube Inglis Server Oke Yang Yang Pickup Primary Sudah kan Sudah Terus Masuk lagi Masuk Ke Ini Auto Time Out Terus Dibuat 10 Terus Masuk ke Video Di sini Ntar Kalian Ada Setting Annya Oke Ini Buat Layar Mau Berapa Pixel Yang Kalian Tangkap Di Monitor Kalian Dan Game Kalian Karena Ini Settingan Layar 1080p 1080p Aku Pilih Yang Ini 120x 1080p Aspek Ratio 16 19 9 Dan Disini Resist Keren 10 100 Megabyte Per Second Keren Kalian Bisa Pake Yang Seribu Lawan Dan Kalau VGA Lu Mendukung Karena Jujur Saja Buat Jalanin OPS Ini VGA Itu VGA Dan RAM Terutama VGA Dan RAM Itu Dikuras Kinerjanya Dikuras Terus Dan Aku Kalau Main Game Saat Livestream Itu Pasti Ada Stream Wrap Drop Itu Pasti Karena Itu Berat Ini Filter Bilinear Fps Fps Yang Paling Penting Kalau Lu Mau Main Game FPS Tebak-tebak Point Blank Dan Lain Lain CSGO Kalau Bisa 40 Atau Di Atas 60 Paling Bagus 60 Sampai 60 Itu Keren Banget Itu Keren Banget Fps 60 Dan Itu Berat Banget Oke Tapi Untuk Main Game Selain FPS Kayak Duta Dan Lain Lain Itu Gak Usah Sampai 60 Juga Gak Apa Apa Kalau Aku Settingannya Gak Enggak Anh Bagus Enggak Enak Di Pandang Mata Oke Lalu Masuk Audio Audio Default Aja Gak Usah Di Ubah Disini Nanti Ada Settingannya Kalian Pake Hidworth Apa Pakai Mic Apa Kan Karena Aku Pakai Ini Mikrofon Masih Razer ya aku pakai itu terus ini oke aku pakainya plus sama minus jadi gampang untuk untuk ubah apa pencet-pencetnya waktu di dalam game kita mau mulai streaming kita mau selesai streaming lalu di advance nah ini yang disetting segini aja kalau menurut aku segini aja Oke ini ini nya normal buffering time 700 milisecond CPU nya very fast codingnya main Oke intervalnya juga use GFR dan yang lain-lainnya terus eh ini nggak usah mikrofon noise Oke mikrofon noise itu gini kalau kalian mau nafas kalian nggak ketinggiran dan suara noisy di luar nggak ketinggiran tinggiin aja resultnya oke tinggiin aja tapi kalau kalian mau semuanya bisa kedengeran kecilin aja Oke Oke sudah segitu lalu setelah setting-setting semua selesai kalian masuk nih ke apa yang mau kalian tangkap di OPS kalian apa yang mau kalian streamkan di YouTube kalian itu Halo kalian main game Oke kalian pakai game capture Oke game capture Oke Oke terus disini akan keluar pilihan-pilihan ini nah biasanya game steam itu pasti ada di game capture pasti ada apapun itu biasanya Dota DSGO GTA itu pasti ada di sini dan misalnya kalian nggak menemukan game kalian itu game capture kalian bisa siasati pakai Windows capture Oke kalian bisa pakai ini karena ini nggak ada gini aja deh kita mempamakan Chrome ini game capture oke di refresh ada new tab oke di sini ini ke ini kan akan keluar di sini oke lalu lalu kalian sudah Windows capture sudah trus up misalnya ada pertanyaan apa bedanya Bang game capture sama Windows capture Perbedaannya itu gini Kalau di game capture Hanya game kalian aja yang ke capture Oke Hanya game kalian yang ke capture Tapi Kalau Windows capture Itu semuanya Akan ke capture Jadi Steam Chat Dan Apapun Chat yang keluar Waktu lu main game kan Notifikasi temen main Terus ada Pemberitawan apa Terus Misalnya steamnya Nah ini kan kayak gini kan Ini keluar Ini Kalau di game capture Dia gak akan keliatan Steam chat Waktu kalian Tap Shift Itu gak akan keliatan Tapi kalau kalian Windows capture Itu akan keliatan semua Jadi Untuk kalian yang main Game steam Aku Lebih recommended Untuk Game capture Tapi kalau Kayak game yang PB Yang gak ada di Game capture Game capture Itu Bisa Kalian siasati Ini pake Video capture Oke Terus Ada set Lain-lainnya Ada video capture device Ini untuk Setting Apa Webcam kalian Kalian bisa pilih Webcam nya Kalian bisa Setting Pilih Ininya Oh iya Untuk Screen screen Karena aku gak pake Screen screen Aku cuma Kasih penjelasannya Ada Gimana cara Pakainya Ini ada Use chroma grey Chroma Chroma grey Oke Di klik Terus lalu Select Warna yang Ingin kalian Hilangkan Misalnya ini Terus Oh gak 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 Ini aja Terus Oke Hah Dan ini tuh Untuk Seberapa versi Ada ingin Hilangkan itu Ingin hilangkan Oh Disini aja Video capture device Oke Oke Kalau kalian Hilangkan Warna putih Uncur putih itu Akan hilang Seperti ini Ini apaan Oke Jangan pernah Saya light Ke muka kalian Muka kalian Hilang Muka kalian Transparan Jangan Pernah Oke Ini semakin Tinggi Dia akan Semakin Menghilangkan Warna-warna Di Sekitar Warna itu Atau Lebih tinggi lagi Kalau Blend itu Kayaknya Ini Sudah 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 Ini Tidak Tidak Usah Ini Set Itu Oke Jangan Dan lagi Jangan pernah Pake baju putih Saat kalian Pake green Karena Baju putih Kalian Akan Ikut Hilang Juga Jadi kalian Seperti Tidak memiliki Bedan Seperti itu Oke Terima kasih Cukup Sekian Aja Dari Gue Dari aku Tentang Penjelasan Gimana Cara Pake OBS Semoga Membantu Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Membantu Kalian Klik Like Dan Jika Kalian Ingin Tidak Ketinggalan Video Dan Live Stream Dari Pawpaw Gaming Karena Aku Live Stream Biasanya Setiap Hari Jangan Lupa Untuk Subscribe Juga Dan Jangan Lupa Untuk Share Teman-teman Kalian Yang Selalu Tanya Ke Kalian Gimana Cara Pake OBS Gimana Cara Pake OBS Biar Teman Kalian Tidak Ganggu Kalian Terus Oke Thank you Sekian Dari Aku Bye